Warga di Karimun Jawa, Jepara akhirnya mendapat pasukan BBM serta logistik yang dikirim menggunakan KRI Makassar 590. Sebelumnya KRI Makassar dilepas sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno dari Pelabuhan Tanjung Emas Merang. KRI Makassar 590 tiba di Pelabuhan Legon Bajak, Karimun Jawa pada Kamis pukul 4 sore. Warga antusias menyambut kedatangan KRI Makassar di Pelabuhan. Truk pengangkut BBM, Jenset, dan bantuan sembako dikumpulkan untuk diserah terimakan kepada pemerintah Kecamatan Karimun Jawa. Kumandan Panggalan Angkatan Laut Semarang, Kolonel Marinir Harionoma Sturi menjelaskan pengiriman bantuan merupakan operasi militer selain perang. Yang ini menjadi salah satu amanah undang-undang membantu pemerintah daerah dan membantu kebencanaan. Membantu tugas-tugas pemerintah daerah, kemudian yang nomor 12 adalah kita membantu dalam kebencanaan atau bencana alam, kemudian kita membantu dalam hal pengungsian, begitu juga kita membantu dalam hal bantuan kemanusiaan. Nah saat ini, pukul 15.30 tadi, kita sudah berada di Pulau Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Sementara itu, camat Karimun Jawa muslikin bersyukur datangnya bantuan ini, karena sudah dua minggu warga Karimun Jawa terganggu perekonomiannya karena cuaca buruk. Jadi kebutuhan kita lah, setelah datang minimal, ya maksimal, ya masalahnya. Karena sudah dua minggu aneh kita terbatas di BPM, ya tidak bisa aktivitas. Kendaraan anda, tapi tidak bisa dijarakan sama artinya. Yang pertama, nanti bisa tersersersaikan sama masalah. Yang kedua, dengan banyak jenset yang bisa membantu untuk kebutuhan kita, khususnya di wilayah, di area vital, ya teman-teman, bisa terangkan. Sebelumnya, KRI Makassar 590 dilepas sedah Provinsi Jawa Tengah Sumarno dari Pelabuhan Tanjung Emas menuju Karimun Jawa pukul 8 pagi. Cuaca yang buruk membuat kapal pelni maupun pesawat tak bisa menjangkau ke Karimun Jawa. KRI Makassar 590 membawa pertalit 30 kiloliter, biosolar 65 kiloliter, dan dekslit 5 kiloliter. Selain itu juga membawa jenset statis 5 unit, jenset kren 2 unit, dan 10 drum oli. Kondisi cuaca juga berdampak, pasokan logistik dan energi berkurang. Melepas dari Makassar untuk menuju Karimun Jawa, untuk membawa dari Petamin dan PBN dipertalit 30 kiloliter, biosolar 65 kiloliter, dekslit 5 kiloliter, terus juga bantuan dari Bank Rokjata, dari Dinas Ketanapangan, dari BPPJ, sebuah 400 paket, dan sebuah pukul. Selain itu juga dari BTPNN, akan membantu jenset statis 5 unit.